Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak hari ini kita menghafalkan doa mau tidur Dan setelah kita doanya jari Lakukanlah anak-anak sebelum tidur harus berdoa Biar Allah selalu menjaga kita Malaikat kita juga akan menjaga kita Selamat kita jadul Bismillahirrohmanirrohim 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 Sebelum tidur kita harus berguna Hari ini bu guru akan memberikan kalian pembelajaran atau materi untuk tugas hari Rabu Hari Rabu ini bu guru akan mengajak kalian untuk mengenal tentang kegunaan atau fungsi dari perahu Ayo siapa yang di rumah sudah tahu atau kenal tentang kegunaan perahu Mungkin yang di rumah sudah ngerti ya Kalau kalian perhatikan gambar yang ada di depan kalian, di layar kalian Di sini ada beragam macam dari kegunaan perahu Yuk kita baca dulu ya perintahnya Kita baca bismillah sama-sama Bismillahirrohmanirrohim Subhanallah banyak sekali kegunaan perahu Ayo warnai lingkaran hijau untuk gambar yang menunjukkan kegunaan perahu Sebelum itu bu guru mau memberitahukan kalian atau menjelaskan tentang kegunaan perahu Mungkin ada sebagian yang bu guru jelaskan di sini Nah kalau kalian perhatikan di gambar yang sebelah sini ini perahu yang dipakai untuk apa? Iya untuk mengangkut orang ya sebagai kendaraan di air Jadi bisa untuk dipakai menyebrang Jadi misalnya kalau di sini ada daerah yang mau dituju Nah karena di sini banyak lautan pakai kendaraannya itu menggunakan perahu itu tadi ya Nah ini namanya perahu Terus selanjutnya yang di bawahnya Di sini kalian perhatikan ada kegunaan dari perahu yang dipakai untuk apa itu ya? Wah ada bermacam-macam sayuran Ada buah-buahan juga ya Tapi di sini dipakai untuk apa? Untuk berjualan Iya digunakan sebagai tempat untuk mengangkut barang-barang yang dipakai untuk berjualan Seperti di pasar apung Nah ada yang namanya pasar apung sayang Pasar ini memakai kendaraan perahu Nah barang-barang yang dijual ada beragam-beragam Ada bermakai macam Ada sayuran, ada buah-buahan, ada makanan juga Itu diangkutnya pakai apa? Pakai perahu Jadi mereka berasaksi jual belinya itu di atas perahu Makanya dinamakan pasar apung Nah selanjutnya kita bisa lihat di sini ada pak Siapa? Yang manci ikan Yang mencari ikan di lautan gitu ya Namanya pak nelayan Si nelayan ini itu mencari ikan dengan bantuan perahu Dia menggunakan kail dan juga mungkin menggunakan alat untuk menangkap ikan Nah ikannya nanti kalau sudah ditangkap disingkap dengan jaring Ya ditangkapnya pakai jaring Menggunakan kapal layar Nah kalau kalian perhatikan yang ditunjuk sama bu guru Di sini ada namanya pak kapal Dengan wah banyak sekali ya ikan yang ditangkap dengan jaring ini Ada yang tahu ini namanya jaring apa? Ini namanya pukat harimau Nah pukat harimau ini hampir dilarang saya penggunaannya Kenapa? Karena dia menangkap banyak sekali ikan Bukan hanya sekedar ikan yang besar-besar Tapi juga ikan yang kecil-kecil ditangkap menggunakan pukat harimau ini Makanya itu penggunaannya juga dibatasi Karena ikan yang kecil-kecil bisa terancam punah Atau bisa ibaratnya apa ya Kalau diambil secara cepat belum sampai bertelur gitu ya Sampai dewasa itu nanti gak bisa bertelur Akhirnya gak bisa berkembang banyak Ikannya bisa punah atau mungkin tinggal sedikit Karena itu tadi pukat harimau itu sekali menjaring atau sekali menangkap Itu ikannya ditangkap bisa ratusan Bahkan mungkin bisa ribuan yang kecil-kecil Makanya berbahaya sekali kalau ini penggunaannya tidak dibatasi Nah kalau dari keterangannya bukuru tadi Kalian bisa lihat atau mungkin bisa melihat manakah kegunaan dari perahu Kalau bukuru tunjukkan apakah ini termasuk kegunaan perahu Yang menggunakan pukat harimau Enggak buning Karena kalau menggunakan pukat harimau Berkembang biakan dari ikan itu bisa terganggu Makanya ini bukan kegunaan dari perahu Kalau itu yang mana? Yang ini? Iya ini Jadi ini yang diwarnai sama bukuru ya Ini contohnya Untuk yang lain Kalian bisa mewarnanya sendiri Sesuai dengan yang Assalamualaikum Kita ketemu lagi ya Di hari ini Hari Rabu Ini untuk tugas kalian selanjutnya Nah coba anakku saya Yang soleh-soleha Yang sekarang belajar di rumah Itu kalian perhatikan di layar HP kalian atau laptop kalian Di sini kalian bisa perhatikan Ada gambar perahu layar Nah kalau yang tadi kita ngomong tentang kegunaan dari perahu Sekarang kalian bisa perhatikan Gambar perahu layar secara seluruhan Nah di gambar ini Ada bagian-bagiannya Ada sampannya Tempatnya perahu tadi Adalah layar Ada tiang Nah ini juga mungkin yang dinamakan berdera Untuk tandanya ya Nah di sini Apa yang akan kalian lakukan Yuk kita baca sama-sama perintahnya Bismillahirrohmanirrohim Caplah Gambar layar Menggunakan Bulatan Kapas Nah bukuru sudah menyiapkan kapasnya nih sayang Nah bukuru pakai kapas ini Kalian bisa menggunakan Kapas apa saja ya Tak harus ya Seperti contohnya bukuru Nah setelah itu Kita akan bulat-bulatkan Jadi kita ambil sebagian Lalu kita bulat-bulatkan seperti ini Untuk bulat-bulat ya Nah bulat-bulat seperti ini Nah segini sayang ya Nanti atau kalian mungkin bisa lebih besar Terserah kalian Nah selanjutnya Kalian juga menyiapkan Atau mama kalian Menyiapkan tentang ini Warna kue Bukuru ambilnya warna hijau Atau mungkin yang warna yang lain Yang tersedia di rumah kalian Nah bukuru sudah menyiapkan Lalu bagaimana caranya Kita lihat ya sayang Anakku Nah yang soleh-soleh Yang ada di rumah Nah ini sudah bukuru buka Tidak harus dikasih air ya Karena kita butuhnya Itu hanya sedang mencat Jadi tidak harus butuh banyak Kita ambil sedikit Seperti ini Nah cukup Cukupnya Lalu kita mulai Membuat bulatan Nah Begini ya sayangnya Nanti kalian bisa Kerasikan dengan warna yang lain Cukup di Tekan-tekan seperti ini Tidak harus menggunakan Banyak Banyak Warna ya Nah Seperti ini Ditekan-tekan boleh Ini bukuru gunakan warna yang lain Nah Yang lain mungkin bisa Dianakan dikit-dikit ya Hati-hati Mungkin bisa dibantu Sama mama Nah Seperti ini sayang ya Untuk layarnya saja Enak Bu Kalau aku mau Warnai yang bagian Kabinya Atau bagian Praunya Itu Redaknya boleh gak Buningrum Boleh Boleh saja Kalian gunakan warna yang lain ya Biar kita memiliki variasi yang Banyak sekali Nah Seperti ini contohnya Bu Kalau yang bawahnya ini Aku warna pakai kerahin Boleh Boleh Tapi yang dikasih Menilai buningrum Atau bukuru Itu yang Di layarnya Kalian gunakan Kapas yang sudah dibulatkan Lalu kalian siapkan Pewarna kue Ingat Tidak terlalu banyak Tapi secukupnya Lalu di Batang-batang seperti ini Dengan sedikit di Tekan Selamat mengerjakan Anakku sayang Anak-anak ya Kalian Sudah belajar Sama mama Yang hari ini Belajarnya Sama guru Yang diawali Dengan bacaan Basmalah Dan diakhir Dengan bacaan Alhamdulillah Bismillahirrohmanirrohim Wa al-asr Inna al-insana Fih khus Illa al-ladhina Aamanu Wa amiru Assalihat Wa amiru Assalihati Watawasawu Bilhaq Watawasaw Bistok Doa Doa Kalibuan rumah Bismillahirrohmanirrohim Tawakkaltu Ala Allah La Mawla Walaku Wataila Bilhaq 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 Terima kasih.